Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan bagikan konten yaitu cara mengukur tan atau NH3, NH4, Ammonium dan Ammonia di kolam terpal. Jadi ini adalah test kitnya. Kita gunakan test kit, itu produk. Seperti ini ada tiga regen, ini ada botol tabungnya, jadi kita ambil sampel IO-nya itu di kolam ini, sebanyak 5 mili teman-teman. Seperti ini, ini 5 mili, kemudian di sini ada regen-nya. Pertama itu regen 1, regen 1-nya itu kita kasih di sini 5 tetes teman-teman. Jadi kita buka dulu. Seperti ini, kita kasih 5 tetes. 1, 2, 3, 4, 5. Oke cukup teman-teman. Ini regen 1-nya, kemudian kita pusing-pusing. Kita pusing-pucuk-pucuk begini teman-teman. Selanjutnya itu, kita kasih lagi regen 2 sebanyak 5 tetes juga. Awas, hati-hati tuh, kemudian. 1, 2, 3, 4, 5. Oke cukup teman-teman. Setelah itu, regen 3, kita kasih juga sebanyak 5 tetes. Tapi kita kocok-kocok dulu seperti ini. Lanjut ke regen 3 sebanyak 5 tetes juga. 1, 2, 3, 4, 5. Oke cukup teman-teman. Ini adalah sampelnya. Kemudian kita, begini. Kemudian kita diamkan selama kurang lebih 5 menit. Sambil warnanya berubah. Kemudian nanti kita cek di sini. Di mana hasil dari test kit ini pada kolam penederan ikan. Ikan menggunakan set teknologi self water discharge itu tidak melakukan pergantian air selama proses purdaya atau proses penederan. Jadi kita tunggu saja hasilnya. Jadi selanjutnya itu teman-teman. Di sini airwatornya saya matikan. Jadi kita bisa lihat kondisi ikannya itu bagaimana. Bisa dilihat teman-teman. Ini saya yang pegang video. Ini adalah kameramen saya. Muncul dulu. Nah ini dia kameramen saya. Dia masih muda. Calon youtuber juga. Ini kondisi kolam penederan ikan bandeng. Pada saat airwator dimatikan. Mungkin tak nampak kali. Namun kalau dilihat sepintas ini ikannya sudah banyak yang ada yang naik di permukaan. Terutama itu saya di bagian tengah. Namun tidak terlalu nampak. Jadi saya akan coba nantinya mengukur oksigen terlarut DO dan suhu. Pada saat kondisi kondisi airwator dimatikan seperti ini teman-teman. Dan alatnya saya sudah bawa. Ini alat DO nya yang saya habis lift kemarin. Kita akan langsung ngecek. Bagaimana kondisi oksigen terlarut. Pada saat pendidikan ikan bandeng ini dimatikan. Dan nantinya juga kita akan bandingkan kondisi pada saat airwator oksigen itu. Pada saat di nonaktifkan. Dan pada saat dihidupkan. Atau apa oksigennya. Oksigen terlarutnya pada saat kondisi airwatornya mati. Dan kondisi oksigen terlarutnya pada saat airwator dinyalakan. Kondisi oksigen terlarutnya pada saat airwator dinyalakan. Ini adalah hasilnya. Hasil pengukuran total aluminium nitrogen. NH3, NH4. Amunium dan amunia. Padahal pendidikan ikan bandeng menggunakan 1D. Oke. Hasilnya itu. Dia baru ada di kisaran. Kalau disesuaikan ini teman teman. Dia itu masuk di angka 0,25. MdL per liter. Jadi pada awalnya itu. 0,00. Di ini. Sekarang sudah naik ke 0,25. MdL per liter. Kondisi ini masih aman teman teman. Namun kita perlu sepedai. Ini bisa saja di kondisi.